Aksi koca Tseinfatinama di Teseberdana CHS dan Nata John segera ke Indonesia Nasib STY serupa dengan Kim Pangon Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update Timnas Indonesia menutup tahun 2023 dengan duduk di posisi 146 dunia dalam daftar peringkat FIFA yang dirilis pada 21 Desember Indonesia duduk di posisi 146 dunia dengan koleksi 1.064,1 poin Timnas Indonesia mengalami peningkatan 27 peringkat dalam 4 tahun pada daftar ranking FIFA Di akhir tahun 2019, Timnas Indonesia duduk di posisi 173 Namun hadirnya Sintayong membuat ranking FIFA Squad Garuda naik drastis Dan kini hanya berjadak 22,16 poin dari Filipina yang ada di batas akhir sudah 140 besar dunia Pengumuman peringkat FIFA berikutnya bakal ada di Februari mendatang Indonesia punya peluang bagus untuk mendapatkan banyak poin lantaran lolos keputaran final Piala Asia yang digelar di Januari 2024 Skod Garuda langsung mengembar latihan usai tiba di Turki Jelang Persiapan Piala Asia 2023 Seimpati nama menjadi salah satu pemain abroad yang langsung gabung latihan di hari pertama Maka Marcelino yang sebelumnya berkutan dengan cedera telah gabung bersama tim Namun di hari pertama TC masih ada tujuh pemain abroad yang belum bergabung Mereka adalah Sadduals, Jordi Amat, Justin Hamner, Rafael Struik, Ivaric Jenner, dan Elkan Bago Mayoritas dari mereka bermain di Eropa yang memang masih memiliki jadwal pertandingan hingga pergantian tahun Atau liganya baru selesai Hanya satu yang berbaik dengan jahs sepak bola Asia yakni Jordi Amat Klubnya, JDT, sebenarnya sudah merambungkan musim pada pekan lalu Namun Jordi Amat masih belum bergabung dalam skuad Aswan Sita Yong untuk TCID Anggota eksko PSSI Arian Sinuliga memocorkan bahwa Jensas dan Neta John Akan segera ke tanah air untuk melakukan pengambilan sumbah warga negara Indonesia Setelah pengambilan sumbah itu, kedua pemain keturunan tersebut harus melakukan perpindahan pederasi sepak bola dari Belanda ke Indonesia Jika semua proses itu rampung, maka Jai dan Natan baru bisa membela skuad Garuda Hanya saja, Arias Sinuliga belum bisa memastikan gapan waktu tepatnya kedua pemain itu akan ke Indonesia Namun menurutnya, pastinya dalam waktu dekat Jai Itses dan Neta John akan datang setelah tidak ada kesibukan lagi Dalam acara diskusi bertajuk turun-minu dengan tema naturalisasi pemain, mereduksi atau memotivasi Bantara sumberiak di Arias Sinuliga, Hamdan Hamidat, Tommy Whaley, dan Richard Amat Hadir untuk membahas polemik pro dan kontra naturalisasi pemain keturunan Hamdan Hamidat mendekankan pentingnya menghentikan penyebutan pemain naturalisasi setelah Amerika resmi menjadi WNI Hamdan Hamidat juga menolak anggapan miring sejumlah pihak terkait motif pemain keturunan yang mau dinaturalisasi Sementara itu, Arias Sinuliga sependapat dengan Hamdan Yang menyatakan bahwa dikotomi pemain naturalisasi dan lokal harus dihentikan Namun, pegaman sepak bola Tommy Whaley alias Muktawell memiliki pandangan berbeda Yang mempertahankan arah pengembangan sepak bola Indonesia di tengah gejarnya program naturalisasi PSSI telah memanggil 26 pemain untuk mempusat latihan Timnas Indonesia U20 Sebagian pemain merupakan nama-nama yang mengisi Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023 Seperti Muhammad Iqbal Gujage, Cedabin, dan Sultan Nesaki Akan tetapi tidak ada nama pemain yang bermain di luar negeri seperti Ambar Rehanbrick dan Welberjardir Direktur Teknik PSSI yang juga menjabat sebagai pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Shafri Menjelaskan Ambar Rehanbrick dan Welberjardir tidak dipanggil karena lebih baik berkompetisi di luar negeri Recaranya, TC Timnas U20 sendiri akan berlangsung pekan ini guna membatalkan persiapan berujung Piala Dunia U20 2025 26 pemain yang dipanggil Indra Shafri akan dipersiapkan untuk ambil bagian di Piala AFF U19 2024 Kualifikasi Piala Asia U20 2025 serta Piala Dunia U20 2025 di Cili Piala AFF U19 direncanakan berlangsung pada pertengah Judi 2024 Sedangkan kualifikasi Piala Asia U20 digelar pada 21 hingga 29 September Sementara Piala Dunia U20 diambil dari 4 tim terbaik di Piala Asia U20 Namun pada TC Timnas U20 kali ini sistem promosi dan degradasi diberlakukan Mengingat kompetensi yang akan diikuti baru bergulir pada pertengahan Judi Pelatih Indra Shafri optimistis Timnas U20 lolos ke Piala Dunia U20 Hal itu berkaca dari pengalamannya ketika menangani Timnas U19 tahun 2018 Yang nyaris lolos ke Piala Dunia U20 2019 Saat itu Indonesia dikandeskan Jepang dengan skor 2-0 di babak 8 besar Pengambat simak pola nasional Tommy Whaley bekritik kinerja di retak PSSI Indra Shafri Terkait di representasi Timnas Indonesia Keritingan tersebut dilontarkan Tawel sama anak kerapnya dalam diskusi PSSI Perse Tentang pemain naturalisasi, mereduksi atau pemotivasi di media standar Gemenpora Tommy menilai Indra tidak bekerja dengan maksimal sebagai dirteg untuk menyiapkan maksuman sepak pola Indonesia Indra disebutnya lebih banyak mengurus persoalan Timnas Indonesia Dalam kesempatan tersebut Tommy juga bekritik kinerja pada Timnas Hiral Menurut Bung Tawel, BTN belum bekerja dengan optimal sehingga setuju dengan jalan pita seperti naturalisasi Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong memiliki dasip yang tidak jauh berbeda dengan Kim Van Gogh di Timnas Malaysia Sebab pemain-pemain yang diambil Sintayong didilai tidak sesuai dengan selera sejumlah pihak termasuk supporter Indonesia Terbaru seperti tidak adanya sosok Nadi Orga Widata dan Stefano Lilipalin di Skot Piala Asia 2023 Diikutin dari setidak harian, Kim Van Gogh juga dikritik karena pilihan pemain sendiri Pemain-pemain seperti Natsu Insa, Mohamadu Subare, hingga Ahmad Kouzame yang bini-bini bermain di klub dipanggil Kim Van Gogh Akan tetapi pelatih asal konosal itu mengambilkan nama-nama seperti Mohamad Feroz Baharudin dan keeper boss Suhaimi Hussein Dan menempatkan mereka dalam daftar tunggu Meski demikian, pengamat sepak bola Malaysia, Dato' Christian Scully, meyakini KPG memiliki taktik tersendiri dengan memiliki pemain-pemain saat ini Bekiri Timnas Indonesia, Seidmatinama, menggunakan gelak tawa meski sudah menggemas 5 games bersama squad Garuda Sebab setelah 6 bulan, ternyata pemain berdarah Indonesia meladak itu ternyata tidak pernah menjadari bahwa Dova Arianto merupakan orang Indonesia Dalam unggahan di media sosial Instagram, Dova memberikan kartu kuning kepada eks pemain asli ultra itu Sebab dia mengira Dova sebagai orang Korea Selatan dengan jago berbahasa Indonesia Dova kemudian menyelek aku Jo Sokso, penerjemah Sintayong, dan para pelatih asal Korea Selatan Dia menyebutkan namanya dengan hurufa Go, seakan benar-benar orang Korea Selatan Jelang Piala Asia 2023 ALC secara khusus memberikan perhatian pada anak kasus Sintayong, yakni Asnawi Mangkualap Dalam rilis resmi ALC, Asnawi terdaftar sebagai pemain player to watch atau pemain yang patut diperhatikan ALC menilai jika Bek Timnas Indonesia tersebut memiliki kekuatan dan hasrat menyerang Yang Olet Bahkan menyebutkan sebagai sosok kapten teladan bagi pemain nasional untuk pelangkah lebih maju Selain Asnawi, terdapat pemain top yang merumput di Eropa yakni Sonny Yongmin dari Korea Selatan Kini bermain di klub Tottenham Hotspot Kemudian ada nama pemain muda asal cepat Takepusakuba Yang kini bermain dengan Real Society Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda Mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia Datingkan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya Terima kasih dan salam olahraga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.